partial fraction dulu partial fraction namanya aja fraction, dan ada namanya partial, partial fraction ya, berarti kalau misalnya kita punya eh bener deh, saya bukan ya partial fraction itu berarti adalah pecahan yang kita bagi-bagi secara partial itu sebagian-sebagian gitu ya, nah integral apa sih, nah sebetulnya teman-teman, kalau kita ngomongin partial fraction, partial fraction itu adalah suatu tools yang gak cuman ketemu di integral harapan saya yang partial fraction ini tolong dipahami baik-baik kenapa? karena ternyata gak cuman muncul di kalkulus, jadi sebetulnya partial fraction ini gak cuman di integral bisa muncul, ditanform transformasi Laplace yang nanti ada di kalkulus 2 bisa muncul di transformasi Z yang kalau dulu muncul di engineering matematik sekarang tidak muncul di mata kuliah di jurusan matematik ya tapi munculnya nanti di kuliah kontrol kontrol saya gak tau namanya lupa nama mata kuliahnya apa tapi yang jelas yang ngajar bukan orang matematik yang ngajar adalah orang engineer jadi waktu dulu saya ngajar transformasi Z dan Laplace di mata kuliah engineering mat sama saya terus udah tingkat atas mereka belajar mata kuliah lain kayak semacam signal and control system yang ngajarnya orang engineering mungkin Bu Winda mungkin Pak Sofay dan Pak Sofay juga minta Bu, partial fraction ada kan? ada udah saya bilang udah diajarin itu kepakai jadi sebetulnya partial fraction ini adalah suatu tools yang sebetulnya gak cuman di integral di banyak hal untuk kepakai gitu ya nah apa sih ilinya partial fraction? sebelum kita masuk ke integralnya itu sendiri partial fraction itu apa sih? jadi kalau misalnya saya punya suatu fraction yang komponennya si denominator sama numeratornya itu berupa suatu polinom polinom itu suku banyak ya jadi PX per QX ya kemudian si P-nya sama Q-nya polinom polinomial polinom itu suku banyak ya kemudian apa lagi? dan si ordernya order ya istilah matematiknya order bukan order pesan memang order aja order ya order dari si PX harus lebih kecil daripada ordernya si QX jadi maksudnya kalau saya punya polinom PX-nya adalah X kuadrat min 3 X plus 10 ini berarti ordernya itu adalah 2 kalau saya punya QX adalah X pangkat 3 min 2 katakanlah ini ordernya adalah 3 jadi order itu maksudnya adalah pangkat tertinggi pangkat tertinggi dari suatu polinom nah jadi partial fraction ini hanya bisa dipakai kalau ordernya si P itu lebih kecil daripada ordernya si Q kalau lebih besar gimana Bu? jika ordernya si P lebih besar daripada ordernya si Q maka kalian lakukan long division long division biasa kayak anak SD tapi isinya sekarang polinom ya jadi ada ada apa namanya ada hasil bagi ada sisanya ya nah itu sisanya itu akan menjadi suatu fraction yang dimana polinom P-nya lebih kecil ordernya dibanding yang Q terus gimana nih idunya partial fraction itu sendiri jadi si Q X-nya difaktorisasi ya faktorkan ya jadi kita punya faktorisasi nih Q X katakanlah faktornya si Q X itu katakanlah misalnya X min A X min B sampai gak tau lah katakanlah X min C maka idunya partial fraction adalah si P X per Q X ini dijadikan suatu penjumlahan fraction dimana masing-masing fractionnya itu si bagian bawahnya si penyebutnya adalah bagian faktor-faktornya ini X min C jangan X min C lah ya X min N aja karena kita gak tau N-nya berapa gitu makanya makanya kenapa dibilangnya partial fraction yang semula fractionnya cuma 1 P X per Q X sekarang fractionnya jadi banyak gara-gara si Q X-nya itu kita faktorkan dulu nih kita faktorkan dulu misalnya ada 5 faktor maka kita bikin 5 pecahan disini A C lagi C lagi ya katakanlah N A, B, C sampai N adalah elemen bilangan real yang harus kita cari gitu kalau ilustrasi sederhananya gini deh kalau seandainya bukan polinom gitu ya misalnya apa namanya 1 per 12 1 per 12 itu bisa diperoleh dengan cara misalnya faktor 12 apa 3 sama 4 kita mau 3 sama 4 ini A ini B berapakah nilai A dan B sehingga A per 3 tambah B per 4 hasilnya 1 per 12 maka yang kalian lakukan adalah oh 4A ditambah 3B per 12 sama dengan 1 per 12 jadi kalian bisa mencari A dan B yang kalau 4A tambah 3B jadinya adalah 1 ya jadi saya belum masuk ke integralnya sebagai contoh misal saya punya belum ke integralnya misalnya saya punya 3 dibagi X kuadrat tambah 5X plus 6 nah X kuadrat plus 5X plus 6 kalau difaktorkan akan menjadi apa siapa yang mau jadi X kuadrat plus 5X plus 6 ini bukan dari buku soal sendiri Darren apa Darren waduh Darren hari ini mendominasi apa Darren X plus 5 sama X plus 1 X plus 5 sama X plus 1 oke stop dulu untuk Darren hari ini ya Darren buat tulis minnya nah nah jadi faktor dari X kuadrat plus 5X plus 6 katanya adalah ini bener gak ada yang mau perbaiki ini masih tidak tepat betul sekali betul sekali edward edward boleh tulis minnya dicat jadi ini harusnya adalah X plus 2 X plus 3 konstanta katakanlah A katakanlah B waktu di SD kalian belajar kalau pecahan di jumlahin penyebutnya beda samakan penyebutnya gimana caranya O berarti yang A dikali X plus 3 yang B dikali X plus 2 jadinya sama maka yang saya punya adalah saya buka kurungnya A X plus 3 A plus B X plus 2 B harus sama dengan 3 dari mana Bu yang atas harus sama dengan yang atas karena yang bawah sudah sama dan disini ada tanda sama dengan otomatis harus sama ya kalau disini ada tanda sama dengan artinya saya mau maksa gak boleh nawar harus sama gimana caranya biar sama nah A X plus B X ini boleh gak sih sebelah kanan saya tulis 0 kali X boleh ya berarti kalau gitu untuk yang koefisien X di sebelah kiri ada A plus B di kanan koefisien X nya 0 berarti A plus B harus 0 supaya ruas kiri sama dengan ruas kanan yang konstanta di kiri ada 3A plus 2B di kanan konstantanya ada 3 apa yang kalian dapat kalian punya sistem persamaan linear SMP gimana cara cari A B pakai eliminasi substitusi boleh 2A 2B 0 3A 2B 3 minus supaya hilang minus A minus 3 maka A sama dengan 3 B sama dengan min A B adalah min 3 otomatis 3 per X kuadrat 5X plus 6 akan sama dengan mana A 3 per X plus 2 B nya min 3 per X plus 3 selesai bu integran nya dimana kalau saya tambahkan integral disini yang 3 per X plus 2 3 len X plus 2 yang satu lagi 3 len X plus 3 ya selesai itu silahkan jika ada pertanyaan saya lanjut absen dulu kalian coba kerjakan sebetulnya ada banyak case dari partial fraction ini ini kan faktornya beda kebetulan X plus 2 sama X plus 3 ya bu gimana bu kalau misalnya faktornya ada yang kembar misalnya X plus 2 kuadrat ya itu akan diajakkan tapi tidak hari ini karena mepet ya jadi saya mau kasih soal saya lanjutkan absen dulu saya minta kalian kerjakan ibu itu jadi 3 len apa yang mutlak X plus 2 itu dari gara-gara len X sama dengan 1 per X ibu iya betul sekali betul ibu 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 nah saya saya lanjut dulu absen alif itu ada ada bu tico tico tipe dulu javir konik aduh bu kemudian jord jord di karsan hadir bu dev nicolas dev dik dulu edwardo hadir bu siapa yang hadir edwardo hadir bu tapi yang ngomongnya osvaldo bingung saya lepetnya lagi bermasalah bu oh gitu oke maksudnya kalian barengan ya bu kita lagi onsite oh kamu di kampus di rumah kok bisa barengan oke oke Brian ademis jordani jordan hadir bu christopher edward eh jerman do ya christopher edward mana kamu em du kan jadi bingung christopher edward mana oh oke siap lewat chat ya leslie 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 harusnya oke gregory adipu betran hadir bu nefton homeric hadir bu balik lagi ke dev dev belum ada hans christian hadir bu dev hadir hans christian yang tadi hadir saya bu hans oh iya ah lupa viko balik lagi ke viko belum ada martinus martinus jenifer hadir bu martinus hadir jenifer hadir bu kenneth hadir bu mutiara hadir bu richie and ru hadir bu aksa tadi pagi aksa gak ada sih ya gak ada christopher gabriel hadir bu jenifer permisi bu ya aksa katanya lagi mati lampu bu oh saya mati lampu iya hp nya juga habis baterai nya oh tadi kemarin ah aksa dimana oh wala oh gitu oke 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 siap sorry tadi jekup 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 hadir bu oh jekup hadir iya tadi ada juga ya raka 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 hadir bu iya iya udah julianto julianto bu iya hadir ibu iya hadir ibu saya hadir bu saya hadir saya tuh siapa saya iya bu oh iya iya hadir udah oke bu daniel saya jelantah habir ibu daniel hadir bu daniel ada oke edmonly hadir bu jem yang sakit tadi siapa jem 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 yang sakit tadi siapa jem bukan kevin halo 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 kevin kevin ada ada nabil 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 sinyalnya lagi hilang-hilangan nabil bukannya disini ya di daerah sini ya atau dia pulang kampung scotley disini ya di kampus ya tadi ada yulia hadir bu oke viko saya balik dulu ke viko viko hadir bu viko kemana kamu viko habis dari toilet bu oke injilia hadir ibu sang kutu nanti kalau gak salah minum obat masuk gak iya bu katanya sang kutu lagi gak enak badan ii pigness foreign hadir bu ada michael gerald michael gerald hadir ada franklin di kampus ya ada ya jason hadir bu jason oke lenden lenden hadir bu kairos kairos hadir bu sebastian hadir bu hadir diksan diksan jiwo hadir bu jiwa hadir bu jiwa hadir juga para para internetnya rusak rio bangun rio rio tidur ya amor amor adir ibu rio tidur nih ignatius kevin adir bu biotisa hadir bu kevin atan adir bu aksel adat adir adir bu kris paran kris kiblu kevin darmawan adir bu edward jajah jajah ada vincent rafael vincent hadir bu michael sutanto hadir bu owad irawan hadir bu jo michael jo hadir bu richard julius hadir bu amelinda ada ya david juga ada seidi lius jason adir bu adir bu ini siapa yang teddy lius ada juga albert hadir bu muhammad azaidin tadi gak ada juga kalau masalah muhammad azaidin hadir bu oh ada ada ya chris claren chris chris claren kita mau coba boleh rais kan saya boleh coba bu boleh chris 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 claren emang gak ada ya sekarang oh gak ada permisi bu siap tadi nikolas domini sudah dipanggil belum nikolas domini udah kayaknya sebelum tadi ya udah tadi yang saya panggil mau coba jawab oke oke kasih bu ya siapa fahmi 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 udah halo bu tadi saya vincent jonathan udah belum vincent jonathan aduh pokoknya yang tidak masuk itu cuma chris clarence sama james tadi kalau gak salah lagi sakit ya udah yang lainnya ada oke bu makasih tadi siapa mau coba richard coba richard richard saya tulis dulu soalnya tadi soalnya apa ya soalnya oh oke integranya saya hilangin dulu ya 3x min 13 richard tulis dulu nimnya di chat iya bu ya silahkan di chat diapain saya yang bawahnya mau saya faktorin dulu jadi apa faktornya jadi x plus 5 sama x min 2 sebentar saya cek iya betul atasnya a sama b boleh lah boleh lalu artinya saya nanti bakal punya a x min 2 plus b x plus 5 plus b x plus 5 oke lanjut per x plus 5 x min 2 iya lanjut kalau saya mungkin agak sedikit beda jadi kalau misalnya x nya saya dapat 2 sama x sama dengan 5 saya mau substitusin kalau oh pakai cara itu iya boleh boleh saya memang nggak hafal tapi itu sering banget saya temuin pakai cara itu boleh silahkan nanti saya cek coba nanti ini kalau saya mungkin kayak aproximasi gitu iya betul ada ada cara kayak gitu silahkan jadi untuk mencari x nya untuk mencari saat x nya sama dengan 2 gitu ya iya lalu jadi 3x min 13 sama dengan artinya yang ada sama faktornya kan pasti 0 iya salah satunya 0 jadi kita punya nya adalah b x plus 5 gitu iya lanjut lagi ketika x nya sama dengan min 5 gitu ya jadi kita punya pada saat x nya min 5 yang kita punya berapa nih sorry sorry bentar loh oke 3x min 13 sama dengan ax min 2a gitu ya iya nanti ketika saya sudah hitung eh Richard bentar ada yang tanya dulu kenapa kenapa 5 nya pakai mana minus oh jadi gini axel jadi kalau misalnya axel bingung dengan cara ini nanti axel boleh punya saya doyang ini ikutin dulu kenapa kenapa Richard ya karena faktornya x min 2 kalau di x min 2 sama dengan 0 berarti x nya adalah 2 ya gitu ya Richard ya lanjut Richard habis ini diapain ya udah nanti hasilnya kita substitusi aja x nya masing-masing ke itunya saya udah hitungin b nya dapet min 1 a nya 2 per 3 2 per 3 teman-teman tinggal ikutin aja ya kita cek dulu nih integral 3x min 13 dibagi x kuadrat plus 3x min 10 dx integral 2 per 3 x plus 5 bentar saya cek dulu 2 per 3 baik kayaknya salah ngitung ya salah ngitung gak soalnya 2 per 3 dikurangin 1 jadinya gak 3x ayo lo hmm seperti saya sekarang ngitung nah ketika x nya 2 dapatnya adalah sekarang ya coba saya hitung nih 6 min 13 sama dengan 2b plus 5 2b nya berapa min 7 min 7 min 12 oh min 6 ya b nya min 6 ya betul gak coba cek lagi ini min 15 min 28 min 5a oh v ada yang salah nih itu bukannya bx tambah 5b ya bu iya bener gimana ya plus 5b betul nah gitu ya jadi ketika x nya 2 6 dikurangin 13 min 7 ya min 7 sama dengan 2b plus 5b iya b nya min 1 betul sih b nya min 1 kemudian tapi kenapa jadi salah ya kemudian disini 5 kenapa kayaknya saya salah saya salah ngitung deh oh saya salah ngitung bentar min 5a min 2a min 2a oh iya a nya 4 ah iya sorry iya gak apa-apa gak apa-apa saya juga suka salah ngitung tenang aja 4 kurangin 1 nah ini bener 4 min 2 min 8 min 5 ya betul udah lanjutin artinya kan kita dapat 2 per 3 len x plus 5 eh 4 eh udah diganti sorry sorry ya 4 len x plus 5 ya min 1 ok jangan lupa plus c ya gimana ada pertanyaan untuk case yang sama-sama untuk case yang lain yang case nya yang case nya adalah akarnya kembar ada perulangan dan seterusnya kita lanjut di tanggal 20 Desember beserta satu metode lagi yang paling ruwet yaitu substitusi trigonometrik jadi